Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, long time no see, how are you? I wish you all are healthy and happy, amin Jangan khawatir guys, saya tidak akan menyampaikan materi bahasa Inggris Kali ini saya akan berbagi ilmu kepada kalian Tentang abstrak laporan tugas akhir dan cara penulisannya Kegiatan ini merupakan salah satu program dari Unit Bahasa Politeknik Al-Islam Bandung Latar belakang adanya sosialisasi ini Karena banyak mahasiswa yang bertanya Gimana sih cara nulis abstrak tugas akhir? Dan mungkin itu juga menjadi pertanyaan kalian ya Sebelum ke cara penulisan, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu Yang pertama adalah definisi abstrak Yang kedua fungsi abstrak Yang ketiga tujuan penulisan abstrak Empat struktur abstrak Baru yang kelima kita akan berbicara tentang cara penulisan Dan yang terakhir saya akan memberikan contoh-contoh abstrak dari senior kalian Dari ketiga prodi yang baik dan benar Baik saya akan mulai dari poin yang pertama yaitu Definisi abstrak Ringkasan Inti dari sebuah karangan, laporan, atau sejenisnya Dan penjelasan abstrak Dan penjelasan berikutnya Tapi mungkin kalian akan bertanya Kenapa sih ada abstrak apa fungsinya Nih disini saya akan jelaskan Fungsi abstrak Adalah menyajikan informasi dan gambaran yang singkat Tentang seluruh isi laporan tugas Tugas akhir yang kalian susun Lalu apa tujuannya penulisan abstrak Yang pertama adalah untuk memudahkan pembaca Atau khususnya nanti penguji ketika kalian sidang Untuk mengetahui dan mengerti isi tugas akhir secara cepat Dan untuk memutuskan apakah perlu membaca tugas akhir kalian lebih lanjut atau tidak Yang kedua memudahkan pembaca mencari referensi Yang ketiga Abstrak ditulis untuk memenuhi syarat wajib dalam penulisan laporan tugas akhir Lalu bagaimana struktur abstrak yang bagus Tadi sudah dijelaskan tentang abstrak Bahwa abstrak merupakan ringkasan dari seluruh tulisan Sebagai bentuk mini dari sebuah tulisan ilmiah Sebuah abstrak yang baik memiliki komponen tertentu yang harus dicantumkan dengan urutan yang benar Jadi sistematis Umumnya abstrak disusun dalam satu paragraf dengan anatomi sebagai berikut ini Perhatikan Pada abstrak harus ada judul abstrak tertulis Disini ada tulisan abstrak dengan huruf tegak dan ada abstrak dengan italic Dengan miring Apa bedanya? Yang satu judul abstrak untuk abstrak bahasa Indonesia Dan abstrak itu merupakan judul untuk abstrak kalian yang berbahasa Inggris Yang merupakan terjemahan dari abstrak bahasa Indonesia Kemudian anatominya Urutannya yang pertama itu pembukaan Yang kedua masalah dan tujuan Yang ketiga berisi metode atau teknik Yang keempat hasil dari observasi Yang kelima kesimpulan Dan yang terakhir adalah kata kunci atau keywords Baik sekarang saya akan jelaskan satu persatu anatomi yang tadi sudah saya sebutkan Yang pertama adalah pembukaan Secara umum pada awal abstrak Pembukaan memuat pernyataan yang menjawab pertanyaan Mengapa observasi kegiatan yang dilakukan itu penting? Tetapi bagian ini bisa juga tidak disebutkan Dan pada awal abstrak Kalian bisa langsung memulai dengan tujuan dilakukannya kegiatan observasi atau penelitian Yang kedua masalah dan tujuan Pada bagian ini Kalian harus menjelaskan permasalahan yang diteliti Kalau memungkinkan bisa kalian tulis dalam satu kalimat Kemudian subjek atau objek penelitian Disertai karakteristik khususnya Misalnya jumlah, tipe, usia, jenis kelamin, spesies Dan atau karakteristik lain yang kalian observasi Dan yang ketiga Akan berisi tujuan dilakukannya observasi Yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di awal Selanjutnya adalah metode dan teknik observasi Metode dan teknik observasi menjawab pertanyaan Metode apa yang digunakan pada kegiatan observasi kalian? Kemudian bagaimana cara mengumpulkan data? Apa saja kegiatan yang dilakukan selama observasi? Dan apa yang diterapkan untuk menganalisis data? Secara rinci, metode Biasanya pada pengumpulan tugas akhir Metode yang digunakan itu bisa metode kualitatif Kuantitatif, studi kasus, dan ada lagi beberapa yang lainnya Teknik pengumpulan data yang sering dilakukan Adalah observasi lapangan Interview Kepada bagian-bagian yang berhubungan dengan penelitian kalian Seperti misalnya supervisor Atau radiologist Kemudian juga bisa berupa studi dokumen Dan selanjutnya adalah teknik analisis data Bagaimana data yang telah terkumpul kalian analisis Kalian menggunakan teknik analisis secara apa? Apakah secara kuantitatif atau kualitatif Atau mungkin ada yang lainnya Terima kasih telah menonton!